Sekarang ini lagi banyak banget, Bu, ya, kasus-kasus orang-orang yang terjebak dengan pinjol, Bu, ya, penjaman online yang memang mereka kadang, ya, begitu, Bu, ya, nggak sadar. Ada yang kadang masuk tanpa sadar, ada yang memang karena kebutuhan, tapi tidak menyangka ternyata bunganya begitu besar, gitu, Bu, ya. Nah, sedangkan termasuk orang yang punya hutang itu kan termasuk bagian orang yang dapat zakat, Bu, ya. Tapi untuk yang kasus-kasus begini, Bu, ya, sejauhnya mana mereka boleh dibantu dengan zakat? Kita harus membedakan antara salah di dalam meminjamnya, ya, tentu itu kebodohan, ya. Bahkan yang terjebak begitu bukan saja orang bodoh, nggak tahu karena ada ustadz, mungkin juga ada, kita pernah dengar, itu karena tamaknya. Karena rakusnya, pengen dapat pinjaman, gampang, tidak sadar. Riba itu haram, berat, susah mestinya orang mengambilnya. Nah, terlepas dari tercekik atau tidak tercekik. Apalagi setelah tercekik, baru sadar, ini kan repot. Mestinya untuk melangkah ke sana tidak gampang. Pokoknya dia membayarnya, harus ada tambahannya kok. Mestinya tidak akan masuk ke sana. Biasanya itu yang baru tercekik, itu baru sadar. Kalau belum tercekik, nggak sadar-sadar, kan repot orang. Terserah ini apa sebabnya dia sampai dia punya hutang. Yang jelas, kalau dia terbukti setelah itu menjadi orang punya hutang, dia menjadi orang yang berhak nerima zakat. Hanya nanti pendidikan kita di dalam memberinya. Nah, contoh ya, orang fakir di kampungnya. Dia berhak nerima zakat, tapi lebih baik mungkin kita cermati apa yang sangat dibutuhkan nanti diarahkan. Sebab kalau kita beri uang, kadang-kadang beli para bola. Sekolah, sementara anaknya masih belum makan, belum bayar sekolah. Eh, karena lemahnya berpikir tentang manajemen keuangan di kampung, di rumahnya. Kan? Kan ada begitu. Jadi, kita mengarahkan boleh, tapi tidak boleh kita membelanjakannya sendiri. Nggak boleh diarahkan. Pak, kau mau beli ini loh, gini-gini boleh. Tidak boleh kita ganti dengan sembahko dan zakat. Ada juga, orang kaya membagi-bagi zakat diganti dengan sembahko. Kita belikan minyak goreng. Dia ngenes, saya nggak biasa beli minyak goreng mahal begini. Saya biasa mah goreng murahan. Ini orang kaya ngatur duitnya orang fakir, ada ini begini caranya. Tapi kalau misalnya, bukan dibelanjain, tapi tahu ini orang punya hutang. Tapi nanti kalau dikasih dalam bentuk uang, nggak bakalan dibayar lagi. Sehingga akhirnya dia menutupi hutang tersebut, tapi diambilkan dari uang zakat diberkenalkan. Minta izin. Bahasanya uangmu akan nggak diberikan ke sana. Kalau dia nggak mau, Bu, ya. Nggak mau ya jangan. Sebenarnya dia butuh. Ya, nggak. Berarti nggak kita kasih gitu, ya. Nggak kasih, karena Bu, ya. Nggak mau ditolong dia. Berarti nggak mau, nggak bener dia. Dia tolong. Ya, Bu, ya. Ini loh, kamu punya hutang lebih penting. Iya, kan? Kenapa harus kita minta izin? Kalau nggak mau, ya mungkin kita arahkan kepada yang lebih penting lagi, yang perlu dibantu. Cuman kenapa kalau kita tidak boleh ngatur uangnya dia? Karena betul, dia nggak mau mungkin ada yang lebih penting lagi. Iya, Bu, ya. Dia bukan masalah hutang. Ini anaknya mau mati. Rumah sakit bisa siapa gitu, kan? Iya, Bu, ya. Kecuali memang kalau nggak maunya keras kepala. Lari dari hutang. Lari dari hutang. Wah, ini nggak bener. Berarti langsung kita tutupin di hutang. Ya, tutupin di hutang. Tidak, bukan. Jangan, dia kenapa nggak mau? Ya, sudah nggak mau. Ya, sudah. Intinya mau diarahkan. Karena apa ini bermasalah orang ini dalam mentalnya? Iya, ya. Dia bisa saja pekerjaannya ngutangnya gitu orang terus nanti. Nah, sementara kita ingin membantu dia. Karena kita perlu pendidikan juga. Bahkan kami selalu sampaikan, selagi Anda juga memberikan zakat dan sepakai, apa sih salahnya kalau Anda memberikan bimbingan juga agar cara menggunakannya seperti apa? Ya kan? Belanjanya juga di mana? Anggap saja, Anda jangan beli beras, tidak. Tapi sebelum Anda banyak. Ibu, ini ada uang zakat. Ibu, perlu apa kira-kira? Kalau belanja di sana, barangnya murah, ini uang, saya bantu nanti. Bahkan kalau Anda belanja ke toko saya, spesial Anda, saya kasih diskon. Biar terarah. Benar di diskon, benar. Jadi, kita bayari, beli ke toko kita, tapi dia terarah. Sebab ada orang nggak? Mohon maaf, orang fakir kadang-kadang justru belanja itu, karena biasa hidupnya nggak teratur. Teraturnya karena nggak pernah punya duit. Sehingga kalau punya duit, ngacau. Beli HP bagus. Aji. Dia punya utang belum beres, beli HP 2 juta. Ayo. Ini ada sih, kita lihat. HP-nya bagus. Baik, Buya. Ini aneh. Baik, Buya.